Sebenarnya ini itinerary ngasal aja sih Urutan apa aja yang Bang Emet makan pas ke Surabaya kemarin Tapi siapa tau bermanfaat Sebentar, Bang Emet makan dulu ya Bentar kesel Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet lagi ada di Surabaya Nah, berhubung lagi ada di Surabaya Kayaknya cocok kalau kita membahas Santapan apa aja yang perlu disikat Kalau kita lagi ke Surabaya Apa aja? Yuk, kita lihat Pertama, Bang Emet makan di rawan setiap Ketan Embong Malang Tempat ini beken banget Bang Emet pertama kali makan disini Sekitar tahun 2013-2014an Kesini lagi Gara-gara Saban Bang Emet minta referensi Dari driver mobil rental atau taksol Restoran ini selalu ada dimension Alhasil, mampirlah kita Kesan pertama dari dulu sampai sekarang Mahal Tapi enak kok Sambalnya juga top Berikutnya Lah ini Meski cuma warung kaki lima Tapi nasi cumi pasar atom ini mantep banget Menu khasnya Ya cumi-cumi dengan tintanya itu Yang bikin nasinya jadi hitam Buat yang mau sate-satean Kayak biasa kita makan bubur ayam di pinggir jalan Ada juga Maknyus banget lah pokoknya Recommended dan gak mahal-mahal amat juga Sayangnya Buat Bang Emet Porsinya sedikit Tapi gak papalah Biar habis dari sini Masih bisa kulineran yang lain Nah kalau yang ini Sumuh rumur baru sekali Bang Emet coba Itu pun Gara-gara dianterin sama mantan Rekan satu tim Bang Emet Di kantor Yang pulang kampung Ikut suaminya Lontong balap ini unik Dia pakai tahu Toge yang segamreng-gamreng Bawang goreng Sambal petis Dan kecap Khas banget rasanya Harganya juga murah meriah Recommended banget lah pokoknya Kalau yang satu ini Super recommended Ya Nasi bebek Tugu pahlawan Kalau kesini Siap-siap aja Anda gak dapat tempat duduk Dan harus sabar menunggu Pasalnya Ini warung tenda kaki lima Gak ada sepinya Menu utamanya Ya bebek goreng kremes ini Dan kalau anda suka pedas Ini surganya Dasyat Berhubung kali ini Bang Emet main ke Surabaya Bareng nyonya Emet Doi penasaran Kalau gak nyobain bakso Maklum Di kampung halamannya Di Tasik Malaya sana Bakso itu merupakan Makanan wajib Tiap pengkolan Ada tukang bakso Dan semuanya beda-beda rasanya Nah Bakso putra ini Oke lah Uniknya Disini kuahnya pakai sum-sum Jadi kalau Mau nambah kuah Kayak kebiasaan Bang Emet Jadi agak segan Rasanya Oke Saosnya Ya bukan saus papaya busuk abang-abang itu sih Berikutnya juga recommended Ikan bakar seafood genteng Bang Jaja Dibanding seafood yang suka Bang Emet dan Nyonya Santap di Jakarta Pursinya ini lebih banyak Harganya padahal relatif sama Malah perasaan lebih murah Pantesan pas Bang Emet datang kesini Susah juga untuk dapat tempat duduk Bahkan pas Bang Emet belum kelar makan pun Udah ada yang ngincer tempat duduk Bang Emet Waduh Loh Ini kan bukan tempat makan Bang Memang bukan Ini taman di depan hotel tempat Bang Emet menyenap Tapi Ada tapinya Kalau sore dan sampai malam hari Disini banyak yang jual beraneka ragam jajanan Berbagai macam gorengan Sate-satean Sampai kang dagang minuman pun banyak Suasana tamannya juga cihui Apalagi kalau sudah mulai malam Duh Untung Bocah Emet gak ngikut Jadi Bang Emet bisa berduaan aja sama Nyonya Emet Oke Kurang lebih itu pilihan kuliner yang boleh anda coba Kalau mampir ke Surabaya Mudah-mudahan Karena ada urusan dinas ataupun mudik Bukan pulang kampung Beda loh ya Buong Beda loh Beda loh ya Beda loh ya Beda loh ya